Halo sahabat pemula, kembali lagi bersama saya Mas Jas Channel yang akan memberikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup Anda Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara ngedeng saat BAP Jadi, pada saat BAP itu sendiri, kalian itu memang harus ngedeng Agar apa sih Mas? Agar lebih mudah kita itu untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut kita Jadi, saat BAP kita itu tidak hanya jombok saja, tetapi kita itu perlu ngedeng Agar kotoran yang ada di dalam perut kita itu bisa lebih cepat untuk keluar Jadi, gimana sih Mas caranya ngedeng itu sendiri? Oke, kita langsung ke tata caranya Jadi, kalian simak baik-baik, kalau bisa itu kalian catat Jadi, siapkan kertas dan bullpen untuk mencatat rangkuman yang akan saya bagikan Sehingga kalian itu bisa ngedeng yang baik dan benar Oke, jadi caranya gimana sih Mas? Ketika kita itu BAP, otomatis kita itu nanti akan jombok Misalkan ini kosetnya koset jombok ya Misalkan ini kosetnya adalah koset jombok Kemudian kita jombok saja seperti ini Atau mungkin kita selirkan salah satu tangan kita itu di kaki kita seperti ini Kenapa Mas? Agar lebih mudah untuk kita itu ngedeng Sehingga lubang bol kita atau lubang pantat kita itu lebih mudah untuk terbuka Jadi, untuk mengeluarkan kotorannya itu pun juga akan lebih mudah Sebenarnya, ngedeng itu sendiri kita sesuaikan Sesuaikan dengan apa Mas? Karena pada dasarnya ketika kita itu BAP kita normal atau tidak sakit Kemungkinan ngedeng kita itu juga biasa saja Jadi, ngedengnya itu gimana sih Mas? Dengan memposisikan tubuh kita seperti ini Kemudian kita itu tinggal ngedeng saja Ngedengnya itu gimana sih Mas? Nah, jadi seperti itu Kemudian kalian itu berilah jeda Agar apa diberi jeda? Karena ketika kalian itu sudah berhenti ngedeng Otomatis lubang pantat kalian itu akan tertutup Sehingga kotoran yang sebelumnya keluar itu nanti akan terpotong Oh, gitu Jadi, gimana sih Mas? Kalau kita itu pengen BAP kita itu panjang Tidak putus-putus itu gimana? Nah, caranya agar BAP kita itu tidak putus-putus Atau BAP kita itu bisa panjang Caranya cukup mudah Jadi, jika kalian itu pengen ngedeng kali apa itu BAP kalian itu panjang, tidak putus-putus Cukup kalian itu ngedeng terus dari mulai awal ketika BAP kalian keluar sampai BAP kalian itu habis di darah meru Jadi Nah, seperti itu sampai benar-benar BAP kalian itu habis Dengan cara tersebut Kemungkinan besar Kotoran atau BAP kalian itu panjang Tidak akan putus Karena tidak ada jeda pada ngedeng kalian Jadi, ngedeng itu juga sangat mempengaruhi kotoran tersebut itu keluar Apalagi kalau BAP kita itu keras Kalau BAP kita keras otomatis Perlu tenaga ekstrak untuk ngedeng itu sendiri Jadi, ketika ngedeng kalian itu Tidak usah jaim, tidak usah sok imut, tidak usah sok ganteng Karena pada dasarnya Ketika seseorang itu sedang ngedeng Secantik apapun kalian Atau seganteng apapun kalian Muka kalian itu akan terlihat lebih jelek Karena memang pada dasarnya Ngedeng itu memang memperlihatkan Raut wajah kita itu berusaha untuk mengeluarkan beban yang ada di dalam perut kita Jadi, caranya cukup kita ngedeng aja Jadi, seperti itu Itu akan membuat Atau akan mendorong kotoran atau BAP kita itu keluar dari lubang pantas kita Oke, jadi mungkin itu sekilas tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat untuk anda Dan jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya